yee hee 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 akhirnya oh takara oh takara gile panen kita halo semuanya balik lagi dengan Roy GZ disini kali ini gue main game dari Square Enix yaitu bentar gue cek dulu namanya nih coy Shinkaku Giko gamenya masih kolos beta dan ini membutuhkan kode pak ya kemarin di tap tap itu ada tambahan kode gitu kalau misalnya kalian install gamenya nanti muncul pop up kode gitu dan sayang banget untuk saat ini udah gak bisa lagi soalnya udah limit dan di tap tap pun juga gue liat itu sudah unavailable untuk di download oke langsung aja kita start play disini kalau yang butuhin kode gitu emang harus cepet-cepet sih terutama kalau di tap tap ya sebenernya untuk dapetin kode gitu kita harus ikutin questionnaire gitu bro ya typical JRPG ya kayak gini meskipun bodenya kayak gini tapi gameplaynya biasanya seru gimana Jepang lagi semuanya nih dan rata-rata kalau game-game seperti ini tuh paling enak itu di musiknya gak salah lagi bos ini fairy kita kali ini namanya kode gitu bos buset oh bentar kita ke setting dulu rata kanan dong belum lucu ya dunia nya kayak main crash gitu oke gue tebas rumput itu pake great sword gile oke monster nya udah mulai muncul ini pigi ya trio pigi wih oke oke seru juga game-nya oke ini class nya bisa di hide juga tanya petunjuknya ternyata ada di bawah lantai gitu uh bisa kecebur gini teman dimandai dulu kita karakternya RPG banget tapi dunianya Minecraft banget gue liat ini jadi berasa kayak karakter RPG dimasukin ke dunianya Minecraft eh ojo-ojo ini berdua kenapa sih penasaran gue nih oh ini elf ini pengennya panjang gitu bro oke kita skip by lah gue juga gak ngerti ini maksudnya apaan oke skip lagi hmmm apaan tuh pesawat ya oke ada cutscene nya ternyata anime anime nya beneran pesawat dong ya sepertinya ceritanya seru ini sayang banget kita gak ngerti gak ada tambah ya oke bisa ganti karakternya wuuu itu cewek ternyata penyihir langsung rata bro aduh banyak banget anuari oh loh kok dateng gue belum panggil padahal jano eh waduh temenin gue aja terus oke size nya doang dibuat gede bam bam tuh woi bisa bisa pindah gitu ya oke sayang banget ini gak ada tumble nih coba ada tumble nya lebih keren ini pak dota kura mentalmu dulu gue perasaan ojo chang tas kete senen haneiwa buset mental gg juga kau mpung gak ada tumble nih oke oke itu gue ditolong sama si cewek ini coy oh bentar wah gue bisa pake si ini juga ternyata gue baru perhati ini tuh bro hup oke kita coba karakter ini ya oke kita lihat skill-skill nya dia skip wah keliatan gg ini eh keliatan kawai ya gitu bro wah gue suka nih sama kelasnya gunner waaat dia summon kereta wuu ya ampun aduh gue kira temen tadi tuh meskipun bentuk grafiknya kayak gini gameplaynya cukup seru ini menurut gue ya didukung dengan musik yang enak banget ya dengan karakter chibi kawaii kayak gini dengan voice actor jepang juga keren banget bos cuman ya ini bos eh sayang banget game-game bagus itu bahasanya masih bahasa akar semua gue dapet pedang baru bos itu orang nyusep disitu wih tuh rudal masih ada tadi ya oke dikasih pedang baru ya great sword gue tadi kemana ya mental mungkin gara-gara kena rudal tadi oke gue pengen coba ya oh dia pake eh pake sword sih tapi skinnya kayak pake lens gitu ya astaga kita masih ditembakin nah ini dia nih tanya yang nembakin kita ya dia sembunyi ternyata ya sambil nembak ya kancut oke selesai juga dramanya wow sebentar dia cacat gara-gara kena rudal kali kasian banget itu ini belum ke kerajaan apa gue pengen liat kerjaannya kayak gimana ini game kita masih ada di tempat ini baru isi nama bos roh wixi roh wixi roh skrih oke klik ini tab untuk quest nah sekarang petunjuknya udah gak ada nih jadi kita tinggal tap di menu quest habis itu otomatis jalan gacha kah oke oke kita pake ada kesan nih kayaknya buset eee uh ini bintangnya tiga lah lumayan itu mate ya maiden maiden indah map ya tempatnya mirip-mirip sih di depan ada portal itu bedanya dan kita coba ganti si mate ini ya uh itu dungeon mungkin gue pengen coba apakah ada dungeon juga nih game ini uh eh oh gue nge-collect apa gitu wih waduh ternyata GG ini uh world wind dia muter kayak gasing oke lawan monster ya ayo lu oh dia ngeluarin ini angin top wah luar biasa skillnya ini suka gue sama skillnya bentar ini ada chest jangan dilewatkan bukannya gimana ajarkan oh iya diajar sampe 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 kebuka yoi dapet equipment untuk gameplay mah udah seru ya udah bagus ini oh my god banyak banget gold di dalam itu takara 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 ayo kita masuk ke dalam please naik level 4 nyari kayu dan juga terlihat apaan tuh oh digituin oke dihajar terus sampe ngedrop pasangin topang sekali ya wah panen langsung oke getok lagi ngecraft kita equipment sepertinya oke dapet axe itu gue bisa pasangin di karakter utama ya kalau ini armor mungkin dapet helmet oke dapet baju bagus jadi equipmentnya kita bisa ngecraft sendiri nih guys oke ada disini kurai nasein ntar gantian gantian oke main tusuk patukan kilok knockback loh itu mereka gue kasih skill skill yang biasa doang ini buat musuk loh sini 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 ganti lagi oke gue pake axe ini game yang gue baru dapet tadi the bread oh ini dia bossnya nih gue kasih nih oh sakit banget emang tuh gantian lagi oh mantap bro yeee akhirnya oh takara takara gile panen kita ayo ambil semua look at this my friend siap oh putret semua tuh guys waduh oke dapet kayu semuanya ada semua tuh hancurin tempatnya disini bar bar oke udah kelarin questnya aja dulu orai kita kemana quest pertama sudah kelar oke guys jadi seperti inilah gameplay dari shinkaku gikyo ini game menurut gue konsepnya menarik banget ya soalnya bisa dibilang game RPG tapi dikombinasi dengan dunia minecraft gitu ya contoh disini batu kalian juga bisa ngebuild ngebuild sesuatu ya kan tuh terus ini kayu juga nih buat apa nih kayu nih eh batu juga nih kayaknya ya kayu ya bodoh lah terus kalian juga bisa hancur ininya juga tuh coy untuk ngekolek batu dan segala macem pokoknya emang minecraft banget lah ya wow ada drop oke naik level tuh gue hajar batu naik level bos terus untuk battle systemnya RPG banget pokoknya jadi buat kalian yang suka main game minecraft dan juga RPG ini cocok banget buat kalian coba bro ini rekomendasi banget buat kalian coba coy bikin jalanan dulu agak susah juga nih ya ya oh oke mati ternyata mati ternyata coba tak bikin jalanan saya tuh gigi gak tuh naik sampe atas ngabangun jalan sendiri iya oke kita foto foto dulu oke guys sampe disini dulu video gue kali ini konsepnya keren banget ini game jangan lupa untuk subscribe share like dan i'll see you guys in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati